Intro Penyanyi dangdut Lesti Kejora sedang hamil calon anak kedua Usia kandungan istri Rizky Bilar itu telah memasuki trimester kedua Good people inilah sensasi terkini Intro Dalam usia kandungan yang memasuki keempat bulan Hal-hal yang sudah diterapkan di kehamilan pertama juga diterapkan untuk kehamilan keduanya ini Kurang lebih sama lah penerapan yang selama anak pertama Jadi ketika bulan keempat, maaf kalau salah, koreksi kalau salah Itu kan ruh sudah ditutupkan Jadi memang setelah bulan keempat, memasuki bulan keempat, lima dan seterusnya Biasa pasti akan diperdengarkan Ada suci Al-Quran, ngantungan-ngantungan kata-kata indah Lagu-lagu klasik Terus, dan saya kasih kalimat-kalimat afirmasi yang baik biasanya Kayak, apa ya Inilah kata-kata positif lah ya Tentunya supaya nanti begitu dia lahir Dia insya Allah bisa, apa ya Apa yang saya bisikan itu bisa dilakukan oleh si anak Liski Bilar pun selalu mendoakan sang istri yang saat ini tengah mengandung kehamilan anak keduanya Yang memasuki usia kandungan 4 bulan Ya doain aja menda-menda, diberikan kesehatan selalu, terus gajar-gajar sampai hari hal Dari kehamilan anak kedua ini, apakah Lesti Kejora sempat mengidamkan sesuatu kepada sang suami? Terbaru, terlihat bakat dari kedua orang tuanya turun kepada anak pertamanya Dalam sebuah video yang diposting oleh Rizki Bilar Memperlihatkan abang L yang ikut bernyanyi bersama ayahnya yang memainkan piano Terbaru, 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 terbaru Ku coba jalan-jalan yang mengandungkan dirimu Tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu Mungkin pasangmu menilai terjadi kepadaku Tuhan maafkan diri ini Nampisah menjauh karya yang rendah Yang lembur apa tunai ini Terima kasih. Terima kasih. Menanggapi momen tersebut, inilah ungkapan dari Rizky Bilar sebagai ayahnya. Ya, sudah jelas ya, buah jatuh sepon-ponnya gitu ya. Itu kan bakal nyanyi memang dari ibu dia. Dan banyak yang gak tau, saat di kandungan itu secara gak langsung apa ya, banyak hal-hal yang memang saya pendengarkan, yang akhirnya memang bener-bener, apa ya, bener-bener terjadi sama anak saya. Misalkan dia ngerti nada, ngerti nyanyi, dan jadi pelindung ibunya. Karena sejak dalam kandungan memang sudah dibisikin hal-hal baik, sudah dikasih kalimat-kalimat positif, sudah diperdengarkan lantunan-lantunan ayat suci, diperdengarkan bahkan musik-musik klasik, musik-musik Mozart udah gue dengerin. Saat ditanyai soal jenis kelamin sang buah hati keduanya, Rizky Bilar mengungkap bahwa belum mengetahuinya. Terlihat dalam sebuah foto unggahan terbarunya, Abang L mencium perut sang ibu yang sudah mulai terlihat membesar. Saat ini anak pertama pasangan Rizky Bilar dan Lesti terlihat gemar bernyanyi. Ternyata bakat yang diturunkan orang tuanya kepada Abang L terlihat saat sang anak mulai membuat sebuah lagu. Bahkan dalam sebuah video terlihat Abang L menyebut jika dirinya tidak menyanyi maka akan dimarahi oleh sang bunda. Menanggapi video tersebut, Inilah tanggapan dari Rizky Bilar selaku ayahnya saat melihat Abang L berkata akan dimarahi oleh sang bunda jika tidak menyanyi. Abang, kita kan nyanyi live, jadi bundanya itu kayak ngewanti-wanti dia, Abang, abang nanti harus nyanyi ya live ya, jangan gak nyanyi. Padahal itu sebetulnya bentuk bundanya ngasih tau aja, Cuma ini anak memang daya nalarnya tinggi, jadi menurut dia itu marah gitu. Makanya kemarin pas dia menceritakan itu, lucu aja gitu. Jadi dia mempraktekan bundanya ngomong, dan dia sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa menangkap bahwa itu marah gitu. Padahal itu hanya betul-betul kurang. Dan ternyata memang anak kecil ya lucu gitu cara dia mengulang kembali kaliman orang tuanya, terus dia jawab sendiri gitu.